Jangan drama di Senayan Rapat dengar pendapat umum Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta kemarin menyuguhkan tontonan menarik sekaligus menyedihkan Rapat yang membahas misteri transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan itu menampilkan beragam adegan Seperti adu tegang, hujan interupsi, tudingan Markus, maklar kasus, debat kerahasiaan laporan hingga tudingan politis Menarik karena rapat yang menghadirkan Ketua Komite TPPU yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiav Pandana itu menampilkan sejumlah fakta baru Sebut saja perbedaan keterangan yang menyolok antara Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Mahfud membantah pernyataan Sri Mulyani di Komisi 11 DPR RI sebelumnya yang menyebutkan transaksi mencurigakan di Kemenku sebesar 3 triliun rupiah Yang benar kata Mahfud nilainya mencapai 35 triliun rupiah Beda jauh, sangat jauh Tak hanya itu, Mahfud juga membeberkan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar 261 triliun rupiah Mahfud mengungkapkan sebanyak 491 aparatur sipil negara Kemenku terlibat dalam serangkaian transaksi janggal tersebut Transaksi mencurigakan itu terjadi di Direkturat Jenderal Pajak serta Beah dan Cukai Dia juga membeberkan dugaan praktik TPPU di Ditjen Beah dan Cukai Kemenku senilai 189 triliun rupiah terkait impor emas batangan ke Indonesia Rapat Komite TPPU dengan Komisi 3 DPR RI itu sesungguhnya menyedihkan karena menunjukkan politik masih menjadi panglima Hal inilah yang membuat penegakan hukum masih compang-camping Equality before the law masih diterpinggirkan Tidak tegak lurus sebagai negara yang berdasarkan hukum atau rechtstat Selain itu kasus transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kemenku sudah menciptakan kegaduhan di masyarakat tanpa proses hukum yang jelas dan pasti Berlama-lamanya proses penegakan hukum terhadap transaksi mencurigakan itu menunjukkan kerapuhan soliditas di Kabinet Pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Khususnya antara Menko Polhukam Mahfud dan Sri Mulyani Indrawati Meski sama-sama bersumber dari laporan PPATK pernyataan Mahfud MD dan Sri Mulyani berbeda satu sama lain sehingga membingungkan publik Hal ini tentu saja tontonan tak elok bagi sesama penyelenggara negara tetapi juga tak patut di mata rakyat Seharusnya Mahfud MD, Sri Mulyani dan Ivan Yustiavandana didampingi penegak hukum Duduk bersama untuk menyamakan pandangan tentang laporan PPATK periode 2009-2023 Semestinya para pejabat tidak perlu banyak berpolemik tetapi bertindak nyata untuk menyelamatkan uang negara Rakyat tak perlu angka-angka yang fantastis terkait transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah Yang paling penting adalah tindak lanjut dari temuan PPATK tersebut Jadikan temuan transaksi mencurigakan jumbo itu sebagai momentum penegakan hukum tanpa pandang bulu Sekaligus reformasi birokrasi sekaligus bersih-bersih di Kemenkiu Dari benalu-benalu yang merusak integritas penjaga keuangan negara tersebut Jangan biarkan para pengkhianat di Kemenkiu terutama di jajaran pajak dan bea cukai Tertawa dan pesta pora melihat majalnya penegakan hukum di republik ini Babat habis para pengkhianat Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagi ini Pemeriksaan untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Dan saat ini kita akan bertanya dulu Kita saat ini sudah tersambung lewat taluran telepon Dengan mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Yunus Husein Pak Yunus Husein selamat pagi Selamat pagi Ya Pak Yunus kemarin kita sudah lihat Pak rapat Komisi 3 DPR bersama dengan Menkopol Hukam Yang juga Ketua Komite TPPU Bersama Kepala PPATK Ini rapat yang tidak ada Menteri Keuangan ya Setelah sebelumnya rapatnya dengan Menteri Keuangan Saya secara sederhana sih berpikir sebenarnya harusnya para pihak itu ada di tempat yang sama Supaya bisa cross check ya Tapi kembali lagi Pak Yunus Sebenarnya yang terjadi ini apa ya Pak? Memang Pak Yunus kan sudah purna tugas Tapi mungkin bisa melihat Yang disampaikan PPATK itu benar Atau bagaimana sih Pak Yunus? Baik, terima kasih Jadi yang disampaikan PPATK itu namanya Laporan hasil analisis Bukan laporan transaksi KUAN mencurigakan Bukan, itu nggak pernah disampaikan oleh PPATK Nah LHA ini sumbernya dari berbagai macam transaksi yang dilaporkan ke PPATK Yang isinya ada kasus posisi, ada profil pejabat Ada hasil analisisnya dan kesimpulan Ini harusnya ditindaklanjuti oleh penyidik yang diberikan ini Dalam ini penyidik pajak dan begitu Nah untuk kasus ini kalau menurut saya kan agak unik Karena rapatnya pada waktu dan tempat yang berbeda ya Seharusnya Pak Mahfud sebagai ketua komite TPPO Mengundang seluruh anggota komite itu Termasuk diantara Menteri Keuangan Untuk merekonsiliasi data Data itu sumbernya sama PPATK Tapi kok penaksirannya Perceptinya bisa beda-beda Nah rapat dulu, setelah itu clear Nah laporkan lagi ke DPR Dan yang paling penting dari itu adalah Tindaklanjut dari hasil analisis itu Apa tindaklanjutnya? Karena ada tiga kasus besar laporan Pertama menyengkut personil Itu irjen yang lebih banyak menangani Yang kedua menyengkut tindak pidana perpajakan Dan TPPO dari pajak itu penyidik pajak Ketiga tindak pidana kepabianan dan cukai Dan ada cuci uangnya juga Penyirja Direkturat Jenderal Bia Cukai Nah ini diperintahkan dengan follow up itu Nah setelah di follow up Diputuskan dalam komite TPPO Silahkan DPR mengawasi lapornya Nah follow up ini yang kita lihat Belum begitu tuntas Padahal sudah tahun 2009 sampai 2014 Hanya sebagian sudah diselesaikan Bagian lagi belum Ini yang ditunggu hasilnya Benar tidak agaknya seperti itu Jangan-jangan agaknya tidak besar seperti itu Karena periode yang lama Orang yang banyak Dan pendekatan lokasi dan transaksi yang dipakai Kemungkinan ada double counting bisa terjadi Oke Disiarlah penyidik pekerja Untuk dikuan harusnya memerintahkan kepada penyidiknya Untuk follow up Laporan-laporan yang terkait pidana pajak Dan cuci uang Cukai dan cuci uang Kalau ada oknum yang bermain Silahkan di sini oknumnya Bisa aja di bermain dengan wajib pajak Pak Yunus Kalau kita lihat ini kan Ada dugaan juga tindak pidana ya Itu memang hanya Boleh di follow up Di tahap awal oleh penyidik internal Yang tadi Bapak katakan Penyidik pajak Penyidik biacukai Atau irijen Atau memang boleh Pak Aparat penegak hukum yang lain Karena kan yang kita dengar Laporan PPATK ini Selain diberikan ke Kementerian Keuangan Tapi juga diberikan ke Ke KPK Ke polisi Dan ke Kejaksaan Agung Bagaimana Pak? Itu kalau tidak pidana lain Seperti korupsi Tapi kalau tidak pidana Pajakan dan Kepabianan ya Penyelundupan misalnya Dan cuci hanya Direktur Najib Rapa yang bisa penyidik Dia penyidik tunggal Dia juga penyidik tunggal Untuk penyelundupan dan cuci Jadi gak bisa penyidik lain Nah cuman KPK bisa melakukan supervisi Kalau dalam penanganan kasus ini Ada korupsi Supervisi Supervisi KPK bisa turun tangan Bisa juga mengambil alih Untuk kasus korupsinya gitu Ya Pak Yunus Terakhir Pak Ada kemungkinan tidak Pak Bahwa angka 349 itu Bukan 349 Bisa lebih besar Bisa lebih kecil Atau yang lain Ada kemungkinan itu tidak sebetulnya Pak Kalau pendekatannya Pergerakan dana Kalau istilah Pak Mahfud Mutasi atau transakti Yang dihitung secara kumulatif Dari 2009 Sampai 2024 Yang melibatkan banyak orang Kemungkinan lebih besar bisa Tapi Outstanding balance-nya Final balance-nya Sebenarnya Kalau dicari oleh penyidik Mungkin tidak sebesar itu Karena Kemungkinan double counting itu Bisa terjadi Misalnya begini Pada waktu saya di PPHTK dulu Pernah uang masuk ke pasar moral 2M Beli Seram BID Jual Beli surat utang negara Jual lagi Beli Lipur Sedana mantap Berapa uangnya Hasil kejahatan cuma 2M Berapa transaksi 6M Karena bertindah 3 kali Kalau dihitung Dibet kredit Dihitung mutasi Ataupun transaksi Melihat pergerakan Pasti jumlahnya akan besar Nah Dikin adalah peranan penyidik Perumelihat Berapa sih nilai akhir Dari hasil kejahatan ini Sehingga itulah Nanti di publik Jangan terlalu Tidak ada dasarnya Diumumkan Itu nanti Rame Pak Yunus terakhir lagi Kalau DPR berkeinginan Membentuk pansus Kalau Anda lihat Pansus itu bisa Membantu menyelesaikan masalah Atau malah Memperpanjang drama Ya Buat para politisi Mungkin sebagian perlu Membuat Semacam drama Seperti itu Tapi kalau Kerjanya Efektif Mengawasi Tindak lanjut Kenapa RAP-PATK rendah Kemudian yang kedua Kenapa penyidik Tidak banyak Menindak lanjuti Itu dengan penyidikan Kemudian kenapa Aset recovery-nya Uangnya Rp349 Apa benar recovery-nya Kebesar itu nanti Karena selama ini Kita dikritik oleh FATF Recovery aset kita Sangat rendah Sementara ini Kenapa Lapornya Besar sekali Apakah benar recovery Semua akan terjadi Dengan nilai seperti itu Baik Lebih baik Itu yang ditekankan Daripada mungkin Membentuk yang lain-lain Seperti pansus Atau yang lainnya Terima kasih Kepala Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan Yunus Hussein Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Yunus Selamat pagi Ini menarik Mas Kohar Tapi Kita terpaksa Harus membahasnya Selepas jeda Dan pemisah Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Akan kembali Selisai headline news Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus special tambahan Empat halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Mas Kohar tadi Sebelum headline Kita mendengar penjelasan Dari Pak Yunus Husin Ada berbagai kemungkinan Yang terjadi Tapi memang Saya bertanya-tanya Kenapa rapat kemarin Tidak mendudukan Semua pihak Begitu loh Kenapa Menteri Keuangannya Tidak ikut Ya Menteri Keuangan Kan sedang di Bali Mengikuti Konferensi Yang konteksnya adalah Keketuaan ASEAN Kan Indonesia Tapi kan bisa diatur mas Bisa lah diatur waktunya Sama-sama Ada PPATK Ada Menko Polhukam Ada Menteri Keuangan Supaya jelas Dan itu yang akan dilakukan Setelah Setelah pertemuan kemarin Pertemuan selanjutnya Akan mengundang Para pihak Karena kebetulan Menteri Keuangan Di sini juga Masuk dalam Komite ini Komite Koordinasi Pemberantasan Pencegahan Dan pemberantasan TPPU ini Nah Jadi ada alasan Komisi 3 Untuk memanggil Menteri Keuangan Atas dasar apa Atas dasar Ketelibatannya Menteri Keuangan Di dalam tim Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Dan pencegahan TPPU ini Jadi Masuk akal Dan Inilah yang Paling penting Yang digunakan Untuk mensinkronisasikan Apakah betul Pernyataan dari Menteri Menko Polhukam Mahfud MD Yang mengatakan bahwa Misalnya ada segepok Seperti kayak buah anggur Ada beberapa Cuma dicomot Satu Ya Satu entitas Satu entitas Dari 15 entitas Sehingga Angkanya berbeda Ibu Sri Mulyani Mengatakan Dari 349 triliun Yang disebut itu Hanya 3,3 triliun Yang Terkait Terkait langsung Dengan Kementerian Keuangan Sementara Menurut Perspektifnya Pak Mahfud Adalah 35 triliun Kan ada Tiga klaster Kan ada Tiga kelompok Dari 349 triliun Itu kan berasal Dari tiga hal Satu Pelibatan Pegawai Di Kemenkeu Dalam konteks ini Adalah Pajak dan Pak B Apa Beacukai Itu nilainya 35 triliun Lalu Ada juga Keterlibatan Pegawai di Kemenkeu Dan pihak lain Dengan nilai Sekitar 53 triliun Plus Ya Keterlibatan Pihak-pihak Misalnya Kayak penyidik Di perpajakan Penyidik internal lah Yang terkait dengan Pajak dan Biacukai Dengan nilai yang Sekitar 260-an Triliun Dan ini Memang Masih harus membutuhkan Verifikasi Lebih lanjut Karena namanya kan Laporan hasil Analisis Ini bukan Bukan otomatis Transaksi mencurigakan Tetapi ketika ada Kejanggalan Itu kan harus diusut Itu intinya ada disitu Masyarakat soalnya Langsung Mengartikannya begitu Mas Betul Apalagi Korupsi Atau kejahatan Begitu loh Apalagi Ada kasus Rafael Alun Sambodo Ada kasus Di BACukai Betul Dan itu tidak salah Kenapa? Karena memang yang Muncul adalah seperti itu Dan faktanya Memang Ada Ada Semacam kayak Klik gitu loh Kelompok Kalau Mahfad Md mengatakan Ada kelompok Rafael Alun Sudah Sudah Tertangkap Sudah Istilahnya Sudah Kasusnya Sudah Terbuka Terkuat Tetapi dia memiliki jejaring Jejaring inilah yang Dicurigai Atau diduga Dikhawatirkan Itu masih ada Baik Kita mau coba juga Mendengarkan pendapat masyarakat Ya Mas Saat ini Kita sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik Selamat pagi Halo Pak Tasrik Selamat pagi Pak Kelihatannya masih Belum bisa terhubung Dengan Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Atau ada Gangguan komunikasi Kita mungkin Akan mencobanya lagi Tapi kita beralih dulu Ke Pemirsa Metro TV Berikut Kali ini ada Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Pak Bion Selamat pagi Pak Bion Selamat pagi Halo Bang Leo Bang Kohar Selamat pagi Selamat pagi Ini dengan Pak Tasrik atau Pak Bion Oh Pak Bion Selamat pagi Bang Leo Ya Bion Silahkan Pak Bion Silahkan Selamat pagi Pak Silahkan Baik Makasih Bang Leo Mas Kohar Pak Bion Ya Pak Pak Bion Mohon maaf Volume televisi Anda Dikecilkan saja Atau dimatikan Pak Supaya tidak bergulung Dan langsung Pak Nyatakan pendapat Anda Silahkan Pak Bion Ya Baik Bang Leo Mas Kohar Makasih Jadi begini Ya Baik Jadi begini Parlemen ini kan adalah Lembaga politis Yang notabene Ada fungsi pengawasan Dalam konteks Eksekutif Nah Persoalannya adalah Menjadi menarik Karena ini menjadi drama Politikisasi Hukum yang ada di Parlemen Maka Kami selaku Ketua Pemuda Marhaim Indonesia Nusa Tenggara Barat Menyatakan Sangat tidak sependapat Dengan Cara-cara Elektrik Kepentingan Prakti-prakti Politik di Parlemen Lalu yang kedua Bung Leo Mas Kohar Saya ini mantan Anggota Parlemen BPR Pansus Tidak akan Pernah menyelesaikan Masalah Saya pernah menjadi Ketua Pansus Illegaloging Karena kita Adalah Lembaga politis Apapun yang Kita bisa Ketemukan Dalam rangka Proses Penyelidikan Kasus Itu Ujungnya Nanti Kepada Lembaga hukum Yaitu Kejaksaan Kepolisian Tidak Lik Sipisialis Berogat Lik Binar Karena Pengacara Yang sering Bela Taduk Korupsi Nah Jadi Bisakah Kita ketemukan Tidana Atal Bisa Terjadinya Pencician Uang ini Karena ada Gratifikasi Penyuapan Kepada Salah Satu Pejabat Nah Maka Saya yakin Terjadinya Persoalan Di Mimpu Ini Ada Tindak Tidana Kruku Kejahatan Yang Sangat Luar Biasa Kalau Sekarang Bukan Luar Biasa Biasa Saja Yang Saya Katakan Sama Bang Leo Lalu Yang ketiga Bang Leo Mas Kohar Ibu Ketua Umum Saya Mantan Aktifis Juga Bang Kohar Ketua Pemuda Marhaim Bu Bumega Terutama Ini Ketika penyerangan Kantor DPP PDI Dipenungur Saya berdarah Di sana Bang Leo Jadi Saya minta Bumega Untuk Segera turun Memerintahkan Kepada Bukuan Dan Praktinya Untuk Segera Dorong Kasus Ini Ke Meja Hijau Tentunya Untuk Menjadi Putusan Yang Ikrah Saya Optimis Ini Ada Korupsi Di Jalannya Terima Kasih Bang Leo Mas Kohar Terima Kita Coba Menghubungi Kembali Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Kohar Selamat pagi Silahkan Pak Tasrik Pendapatan Anda Pak Singkat padat saja Iya Menarik Apa yang Terjadi Kemarin Dengar pendapat Antara Komisi 3 Dengan Pak Mahput Kemudian PPATK Saya Melihat Rapat itu Belum maksimal Hasilnya Karena Hampir separuh Waktu Berkutat Pada Persoalan Legal Step Yang dipermasalahkan Kemudian Situasi Akan Kayak gaduh Gitu ya Sementara Substansi Yang ditunggu Masyarakat Itu Masalah Dari masalah Yang akan Dipecahkan Itu yang Belum jalan Kalau saya Melihat Ada dua Kesimpulan Rapat tadi Malam Yang pertama Bahwa DPR Menggunakan Hak Institusional Memanyakan Mengenai Legal Standing Sekaligus Koordinasi Antara Pak Mahput Dengan Ibu Sri Mulyani Dan PPATK Itu yang Belum Sinkron Bahkan Terkesan Data itu Belum matang Tapi sudah Dipublish Itu yang pertama Yang kedua Ada perbedaan Yang mendasar Antara Ketua Apa TPPU Bahwa itu Pak Mahput MD Dengan Ibu Sri Mulyani Mengenai Angka Transaki Yang mencurigakan Di lingkung Kementerian Keuangan Menurut Ibu Sri Mulyani Di komisi Sebelah Itu hanya 3 triliun Sementara Menurut Pak Mahput Kemarin Itu adalah 35 triliun Nah Solusinya Solusinya Adalah Supaya Negara ini Tidak gaduh Saya sarankan DPR Segera membentuk Pansus saja Supaya Pak Mahput Bisa menjelaskan Ibu Sri Mulyani Bisa menjelaskan Kalau ada Unsur pidana Ya segera Ditindaklanjuti oleh KPK Jaksa Agung Dan Kepolisian Supaya Ada yang mengatakan Pak Tasrik Ada yang mengatakan Pansus itu Tidak menyelesaikan Masalah Kalau Berkaca Kepada Kasus Bang Senturi Misalnya Itu Pansusnya Tidak berujung Katanya begitu Bagaimana itu Pak Tasrik Oh kalau menurut saya Itu solusi yang terbaik Jadi bagaimana ini Mengarah kepada Persoalan hukum Itu harus ada dulu Pansus Supaya bisa diurut Ke mana yang Katakan double accounting Yang tidak bermasalah Tetapi mana yang Masuk kerana hukum Tetapi Harus memang Benar-benar Pansus ini Dijadikan untuk Solusi Bagaimana Karena ini Angka 349 Trilon Bukan angka yang kecil ya Ini angka yang besar Supaya semua jelas Saya sarankan Untuk Pansus Terima kasih Terima kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Eh Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Untuk pendapatan Anda selalu pagi Pak Tasrik Ini Menarik ini Mas Gwar Pak Bion mengatakan Tidak usah Pansus Tapi penegak hukum Pak Tasrik Usman Bilang Pansus Karena supaya Lebih jelas Mengurutkan masalah Yang mana yang Harusnya ditempu Supaya Kegaduhan ini Menjadi Tenang Tapi ada kepastian Hukum Yang kita tunggu adalah Apakah Komisi Tiga Berhasil mengundang Ketiga pihak ini Bersamaan Bersara bersamaan Bustri Mulyani Kementerian Keuangan Kemudian Pak Mahfud MD Dan PPATK Kepala PPATK Pak Ivan Nah Dari tiga hal ini Kan sebetulnya Mereka berada di dalam Satu payung yang sama Yaitu berapa Yaitu tim koordinasi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang Sebenarnya semuanya Dalam tanda petik Anak buah bosnya Adalah Pak Mahfud Di TPPU itu ya Betul Nah dalam Konteks satu wadah Inilah Mestinya Daya jangkau Komisi Tiga bisa Untuk mencapai itu Kalau Bisa diatasi Dengan Di undang Di dalam sebuah Rapat Dengar pendapat umum Di Komisi Tiga Yang kemudian Bisa disaksikan Secara Terbuka Maka Dari situ Akan kelihatan Dari situ Akan ketahuan Tidak perlu Dilakukan Pansus Korek semuanya Di situ Di Komisi Tiga Alat Kelengkapan Dewan Ada di situ Semua Bisa Pertanyakan Mengapa Sampai terjadi Tidak ada Tindak lanjut Misalnya Laporan Disampaikan Dari 2017 Misalnya Atau 2009 Angkanya terlalu besar Dimana Itu yang terjadi Masalahnya dimana Masalahnya ada dimana Jangan-jangan Karena memang sistem Itu Mengakomodasi Hal-hal Seperti itu Apa Saya misalnya Mengutip Apa yang dirisaukan Oleh Ekonom Faisal Basri Yang mengatakan Bahwa Direkturat Jenderal Perpajakan Ini Pajak ini Tidak bisa Diaudit Oleh BPK Sebelum ada izin Dari Menteri Keuangan Izin tertulis Dari Menteri Keuangan Dan ini Sudah pernah Di Judicial Review Dibawa ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang ini Tetapi Gagal Nah Apa boleh buat Akhirnya Sebetulnya Momentum yang paling penting Adalah Ini Ketika ada Kasus Alun itu Itu Mestinya bisa menjadi Pintu masuk Bagi Lembaga lain Yang punya tugas Punya kewenangan Untuk mengaudit Proses-proses yang terjadi Di situ Untuk masuk Melakukan audit Bisa Tetapi sulit Dikatakan seperti itu Mengapa? Mengapa sulit? Ya karena harus ada izin dulu Menteri Keuangan dulu Nah sementara kan yang kita Saksikan saat ini adalah Para pihak Cenderung untuk bertahan Para pihak cenderung Untuk bertahan Bahwa tidak betul Itu seperti itu Angka yang benar Segini Dan seterusnya Dan seterusnya Yang kemudian Membuat masyarakat Atau publik Ini bingung Ini seperti apa Sebetulnya Besaran angkanya Dahsyat Tetapi ketika Diditilkan Itu masyarakat Kok beda-beda Kok seperti ini Mas Kurar Ada yang mengatakan begini Sebenarnya ketika Para pihak ini Masuk ke DPR Bisa jadi malah makin ramai Dan tidak berujung Malah makin sumir Sebaiknya presiden saja Sebagai pimpinan tertinggi Ambil alih dulu di dalam Pastikan dulu Kebenaran yang mana Baru ketemu DPR Atau dibuka ke publik Kita bahas Kemungkinan itu Di bagian berikut Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bisa Kita di bagian akhir diskusi Kita pagi ini Mas Kurar Kalau presiden yang harus Kemudian ambil alih Semua ini Karena kan ini kelihatannya Satu sama lain Bersih keras bahwa Dirinya benar Atau Lembaganya benar Itu bagaimana mas? Jangan sedikit-sedikit Kita suruh presiden Untuk turun gunung Dan seterusnya Ini kemarin presiden Sudah kita minta Untuk turun gunung Soal sepak bola Nanti apalagi presiden lagi Semuanya presiden Sampai Lubang-lubang jalan Di daerah tertentu Nanti presiden harus turun tangan Tapi kan Pak Mahfud dan Bu Sri Mulani Sama-sama menteri Yang adalah pembantu presiden Kalau begitu kan presidennya Yang menyelaraskan Dua pembantu Presiden bisa turun tangan Dengan menyuruh Menyuruh mereka Untuk melakukan Sekali lagi koordinasi Seperti yang kemarin Dikatakan oleh Pak Mahfud Bahwa Pak Mahfud Diperintah oleh presiden Untuk menyampaikannya ke DPR Maka Diadakanlah ini pertemuan Dengan komisi tiga ini Nah Kalau ini semuanya Sudah disinkronkan Nanti sebelum diundang Katakanlah Menteri Koan Sebelum diundang Ke komisi tiga Bersama-sama dengan Pak Mahfud Dan juga Kepala PPATK Ketua PPATK Maka harus ada Ada Diskusi dulu Yang beres Ini sebetulnya Seperti apa Menyamakan persepsi Menyamakan persepsi Bahwa Oh angka yang benar itu sekian Setidak-tidaknya adalah Dari Laporan yang sudah masuk Kan ini ada beberapa Persoalan misalnya Surat yang Disampaikan melalui hand to hand Lalu langsung Yang tidak diketahui oleh Menteri Keuangan Misalnya Kan harusnya ada tanda terima Katakanlah Tanda terima resmi Betul Tanda terima resmi Tetapi Kenapa kemudian sampai Menteri Keuangan Merasa tidak tahu Tapi PPATK-nya yakin Sudah memberikan ya Sudah ada resmi ya 2017 Sudah diberikan Kemudian Dinyatakan Yang mana Menteri Keuangan Bingung yang mana Kami tidak menerima yang itu Bisa jadi tidak sampai Kemudian ditunjukkan Loh ini loh Nah ternyata memang sudah ada Surat itu sudah diterima Nah hal-hal semacam ini kan Memantik kecurigaan Kalau betul Kalau betul Sekali lagi Kalau betul Bahwa peristiwanya Seperti itu Maka berarti ada Persoalan sistem yang Yang sengaja Dibuat tertutup Di dalam lembaga Ini tidak boleh Lembaga yang mana juga Kita masih belum tahu Betul Apakah yang Ini yang terjadi Bahwa Ada yang sengaja Menghambat Supaya laporan ini Tidak sampai Ke atas Atau bagaimana Kita belum tahu Karena itu harus Clear dulu Bahwa Semuanya Bekerja Untuk Mencapai Indonesia yang bersih Mas Kowar Ketika kita bicarakan ini kan Akhirnya fokus energi Semua terlali ke sini Padahal masalah lain Banyak yang masih Harus diselesaikan Ini sampai berapa lama lagi Drama ini terjadi Dan bagaimana Solusinya Singkat saja mas Kita tetap harus Mengusut ini Kita tidak bisa meremehkan ini Dengan alasan bahwa Masih ada perkara yang lain Jangan-jangan Kemudian atas nama itu Maka kasus ini Kemudian ditenggelamkan Tidak jelas Ini perkara Uang yang sangat besar Dan kalau memang betul Itu ada kejanggalan Lalu kemudian Ketika diusut Ternyata disitu Ada dugaan Tindak pidana Bahkan Jangan-jangan ada Tindak pidana Pencucian uang Maka Tidak bisa dimaafkan Kita tunggu berarti Episode terakhir Dari drama ini Jangan seperti Sinetron di Indonesia Yang terus berpanjang-panjang Karena Menghasilkan keuntungan Mas Kowar Terima kasih sudah di tempat ini Selamat pagi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tuk Pagi ini Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih sudah di tempat ini Terima kasih sudah di tempat ini Terima kasih sudah di tempat ini Terima kasih.